Berita terbaru hari ini Dewi Persik tahu, Angga Wijaya diam-diam penghasilan puluhan juta Terkuat pekerjaan aslinya Gugat cerai Dewi Persik, Angga Wijaya sempat dituduh pengangguran dan tak ada penghasilan Hal tersebut pula disebut jadi pemicu pernikahan Dewi Persik dan Angga Wijaya kandas di tengah jalan Kendati sudah dibantah tegas Dewi Persik sendiri Namun, nyinyiran pedas masih ditujukan kepada Angga Wijaya Angga Wijaya sendiri memang tak pernah menguak pekerjaan selain menjadi manajer Dewi Persik sang istri Akan tetapi, baru-baru ini akhirnya terkuat sumber penghasilan Angga Wijaya nilai tak main-main Diam-diam, Angga Wijaya ternyata memiliki pendapatan yang mencapai puluhan juta lewat pekerjaan ini Lalu, apa pekerjaan Angga Wijaya tersebut? Berdasarkan penelusuran, Angga Wijaya ternyata memiliki kanal Youtube sendiri Tidak tanggung-tanggung jumlah subscriber Youtube Angga Wijaya sudah mencapai 360 ribu orang Dari data sosial blade, menunjukkan pendapatan Angga Wijaya per bulan maksimal mencapai 3.000 dolar Jika uang 3.000 dolar dijadikan rupiah, maka nilainya mencapai 44.925.450 rupiah Dengan nilai kur 14.900 rupiah Tidak hanya itu pertahunnya, Angga Wijaya bisa merauk uang dari Youtuber sebesar 36.000 dolar Atau 539.105.400 rupiah Ada pun untuk konten terakhir yang diupload Angga Wijaya di kanal tanggal 1 Juli 2022 Sudah ditonton 55.000 orang dengan penghasilan 580 dolar atau 8.685.587 rupiah Fakta ini tentunya membungkam nyinyiran publik menyebut Angga Wijaya pengangguran dan tak ada penghasilan Meski digugat cerai Angga Wijaya, Dewi Persik curhat masih diberi nafkah lahir sang suami Diketahui Angga Wijaya masih men-transfer sejumlah uang kepada Dewi Persik di saat rumah tangga di ujung tanduk Dewi Persik mengaku 2 bulan belakangan ini menerima uang bulanan dari Angga Hari ini, dia kasih aku duit kok, kemarin aku dikasih duit 4 juta rupiah bulan kemarin Alhamdulillah terima kasih, kata Dewi Baru tadi aku transfer ke asisten pribadi aku, aku dikasih 3 juta rupiah, sambung Dewi Persik Dewi pun mengaku tidak mempermasalahkan besarnya nominal uang bulanan yang dikirimkan Angga untuknya Buat aku, terima kasih walaupun kamu sudah mengunggat aku untuk berpisah Aku mendapatkan duit, kamu masih ingat untuk memberikan nafkah, tutur Dewi Terlepas rasa syukurnya atas sikap Angga, Dewi mengaku heran suaminya masih memberikan uang bulanan Padahal sudah mengajukan permohonan cerai sejak Juni 2022 Maksud aku, kok gue masih dikasih duit, tapi gue digugat ya, tanya Dewi heran Ya, pokoknya terima kasih, mudah-mudahan AA banyak rezekinya, banyak kerjaan yang bagus Dan semoga mendapatkan apa yang diinginkan, dan itu terbaik, lanjut Dewi Bintang film Paku Kuntilanak itu kemudian memberikan pesan pada Angga sebagai seorang pria dan suami Menikah dengan siapapun harus memberi, bukan masalah nilainya, tapi itu kewajiban, ujar Dewi Persik Jadi, Alhamdulillah, terima kasih banyak, karena istri itu ketika dikasih, walaupun gak banyak, merasa berharga, merasa dihormati Sambungnya Selain itu, sebelum menikah dengan Dewi Persik, Angga Wijaya manajer sekaligus suami Belakangan terungkap pernah ikut ajang pencarian jodoh Take Me Out Indonesia Perhatian publik ini kini sedang tertuju pada perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya menikah tahun 2017 Keduanya memutuskan berpisah karena ada ketidakcocokan antara mereka Muncul berbagai spekulasi negatif terkait penyebab berakhirnya pernikahan ketiga Dewi Persik ini Para netizen mulai mengkritik pelantun mimpi manis itu suka merendahkan suami Angga Wijaya, sebelumnya adalah manajer Dewi Persik Setelah menikah, pria 35 tahun itu masih melakoni perannya sebagai manajer sang istri Dengan mendampinginya di setiap pekerjaan Jauh sebelum memiliki hubungan dengan Dewi Persik Angga Wijaya pernah menjadi salah satu peserta Take Me Out Indonesia Ajang pencarian jodoh yang populer pada masanya Angga Wijaya ikut Take Me Out Indonesia pada tahun 2011 silam Disebutkan bahwa pekerjaannya saat itu adalah seorang karyawan di salah satu bank swasta terkenal Dandanan Angga Wijaya memang terlihat sangat meyakinkan sebagai pegawai bank Pria yang sebentar lagi menyandang status mantan suami Dewi Persik itu Tampil keren dalam setelan jas kasual Angga Wijaya sendiri mengaku pernah kerja di bank saat tampil di kanal Youtube SG Entertainment Pada 24 Juni 2022 Angga hanya bekerja selama 3 tahun dan pertama kali masuk kerja pada 2014 Penampilan Angga Wijaya di Take Me Out Indonesia ditayangkan pada 2011 Banyak yang ragu apakah saat itu Angga benar-benar kerja di bank Karena acara tersebut dicurigai hanya settingan Selain itu, berkali ia dicicar awak media soal respon di talak cerai Dewi Persik mengaku hanya mengikuti kemauan suami Di talak cerai Ia pasrah Diajak rujuk pun mau Dewi Persik pasrah pada putusan hakim Setelah isu cerai merebak Bintang film Tali Pocong, Perawan dan Setan Bodek Beberapa kali menyampaikan pernyataan sikap Yang menyebut talak cerai salah satu ujian sang kalik yang harus dihadapi Siap tidak siap Manusia itu siap untuk diuji Ini ujian aku dari Allah Kalau aku bilang tidak sedih Tidak mungkin Aku manusia biasa Ucap Dewi Persik dengan mata berkaca Pelantun hikayat cintaku menangis Saat suami membawa nasib rumah tangga kemuka hakim pengadilan agama Jakarta Selatan Kalau aku tidak pernah menangis Itu tidak mungkin Aku manusia biasa Aku menerima apapun itu keputusannya Dewi Persik buka kartu dengan air mata berlinang Setelahnya Pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung Melantun doa untuk Angga Wijaya Tidak ada harapan lain Kecuali sang suami sehat dan sukses Dewi Persik berharap silaturrahmi tidak putus Aku juga berdoa untuk A.A Semoga A.A sukses, bahagia Kita pernah bersama Saya pengen seperti saudara saja Jangan ada permusuhan, saling support, atau dengan yang lain Pintanya Setelahnya, mantan istri Saiful Jamil dan Ali Tahir mengirim pesan kepada suami Ia berharap ke depan Angga Wijaya berpegang pada tanggung jawab Yang menghidupi istri dan anak Dengan saya, ataupun tidak dengan saya Ketika kamu sudah berumah tangga Kamu tetap harus bisa berdiri Tanpa menggantungkan ke orang lain Dan ada tanggung jawab di situ Yang harus kamu laksanakan Istrimu dan anakmu Itu saja Dewi Persik mengakhiri Bagaimana? Menurut pendapat Anda